Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama tim Api Jakarta Dalam rangka Kodar Api Jawa Timur Sekaligus Mengapakah mengapa Menggerapak lagi rumah si penghujan si penista Nama langkahnya siapa Victoria Alda Setiawan Kurang lebih satu jam sampai di lokasi Tapi kami sudah koordinasi dengan teman-teman yang ada di Kota Malang Ya ini masih dalam perjalanan Kita belum tidur nih Ada 2 malam nih teman-teman Belum tidur Gak apa-apa Ini sedang berada di air Terjun Apa ini Belum Belum Dan ini ya teman-teman perjalanan kami penuh ligu-ligu dua hari dua malam belum tidur Star Makassar Jakarta Jakarta Mojokerto Mojokerto pacat-pacat balik lagi ke Malang perjalanan biar non-tol tapi is oke demi untuk memburu sang penista ini sampai ke lubang tikus pun kami semangat itu dia teman-teman kita lanjut lagi saja jumpa kembali di masih di daerah kertas pandaan di atas gunung sana teman-teman indah sekali banyak bila-bila banyak rumah makan banyak tempat rekreasi di sana di atas wilayahnya banyak mantap waduh mantep di daerah sini rumah makannya juga mantep nih kita lihat rumah makannya cantik kali rumah makannya nih woi jurang di bawah teman-teman ya ini perjalanan ke rumah kiamat nih dedik kat in Ồ ką selamat menikmati oke teman teman ini dia video intinya ya ini dia video intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah bersama kembali Bang Handi Cerebes hari ini Bang Handi Cerebes kami mau menuju ke rumahnya RT rumahnya si penghujan di Vitori ini teman-teman kami menuju ke rumah RT dulu rumah RT itu cuma sebelah-sebelahan jalan saja dengan rumah si Vitori ini gitu jadi kita soan dulu bersama tim bahkan diinformasikan ya sebelah rumah Pak RT itu salah satu netizennya Bang Jumah sempat kami berkenalan bahkan sering mendengarkan langsung kita pendengarkan videonya beliau juga cukup terkejut bahkan meniri memberi respon dan bersedia membantu memantau dan seterusnya ya kira-kira gitu kita lanjut videonya kita jauh-jauh seperti pilih saya main-main bersama kang satu ya juga di rumah yang Pak RT dulu belum kan saya Kang Alhamdulillah ini mokok maaf ya dokumentasi aja ya 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 jadi teman-teman kita ditemani oleh Ustadz Ahmad wakit beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus pembuka agama kota Malang Raya beliau ada di beberapa pesantren di Malang dan beliau selalu mengisi kajian-kajian sirana bawiah mengkaji Alquran kata-perkata dan seterusnya beliau lancar berbahasa Arab ya karena memang beliau bahasa ibunya lancar berbahasa Inggris dan seterusnya suatu saat nanti akan kami ajak untuk sebeber interaksi kepada para sahabat semua kita lanjut dua minggu yang lain yang tadi yang tampak di layar adalah Mas Imam pembina api Jawa Timur si Vector ini lebih baik mengatakan bertemu dengan kita minta maaf kita expose ya sudah kelar sudah tapi kelihatannya sampai sekarang ya saya nggak tahu ya apakah dia takut padahal kita sudah sampaikan bahwa nanti kalau kita dalam pertemuan kita akan jamin selamatanya yang penting ya saya mengucapkan permintaan maaf mengakui bahwa itu satu kesalahan minta maaf kepada umat Islam selesai masalah tapi sudah dua minggu tidak ada reaksi apa-apa malah mengucapkan masih masih mengucapkan siapa itu Victoria dan setiawan saya kenal orang itu saya akan apa kerahkan ormas untuk melawan DCC bukan api 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 ya itu jadi ini ada yang dari di Makassar yang berkembang 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 berkembang-berkembang yang datang kita temui yang menyadari kita maaf selesai namanya gitu ya ada ada saya datangnya minta maaf ya ada tapi hari ini kok kelihatannya nantang-minta maaf ya jadi setelah kembali kemarin sini ya itu malamnya langsung nantang Oh jadi ya kita sampaikan aja ini kita yang kedua ya ya baik-baik kita ketiga kita akan laporkan sudah ya udah 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 dan juga atas nama Islam dululah dan juga atas nama juga ya Pak serta kaya pimpinan ya Allah ya mungkin sampaikan dulu Pak Hati bahwa secara islami dulu secara Islam atau sebaliknya boleh Pak izin ke Pak RT aku bisa temui orang tua yang sebenarnya ingin sampaikan oh 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 tetangga tetangga menguji terus apa reaksinya ya setelah tahu ya makanya ini kan apalagi nah ini terjadi eos sekarang berarti kan ya maaf ya teman teman audio kurang jelas saya pernah sampaikan waktu itu bahwa kita tujuan kita ke sini itu juga menginginkan sebuah yaitu kalau kita kan organisasi ada ada organisasi resmi Pak artinya organisasi resmi apalagi kemarin ada beberapa organisasi kan kemarin kemarin ada dari Alimatya juga jadi ada GCC juga jadi itu organisasi-organisasi resmi yang dilindungi oleh Badan Hukum artinya kalau bertemu dengan kita secara baik ya kita akan lindungi lah tapi kalau sampai ke masa apalagi dia terus gak berhenti ya jadi tujuan kami sih itu ingin beribunya ini kooperatif beritahu anaknya berhenti terus kemudian kooperatif jangan sampai kami yang kemudian sebelum dia keamanan itu maksudnya ya jadi ke rumahnya saya ingin tuh ibunya ada suruh telepon anaknya dia bisa tapi dia gak bisa telepon pertama dia bilang gak diangkat kedua dia bilang bahwa oke nanti akan saya sampaikan katanya karena dia takut sama katanya oke yang ketiga dia bilang bahwa nanti kalau saya sudah sempat bicara saya akan dukungin dari ganti doang tapi ternyata malah di blokin di blokin mas itu gak berhenti ya dari kecilnya sih Mbak Tiana itu gak berhenti ya saya belum pernah ketemu oh belum tapi kalau orang-orang yang lama-lama katanya yang namanya Moses Moses oh dimaksa kalau dia gak ngaku ya salah waktu kita tunjukkan ke ibunya videonya dia ini suaranya dia iya ini videonya iya iya ini dia oh dia malah gak ngaku gimana nunggu aja ibunya ngomongin iya kok ada kan perkaman itu tapi dia gak ngaku ya jauh itu jauh itu jauh itu ya yaudah kalau gitu iya kalau iya kalau saya sangat mohon Pak RT kalau bisa nanti besok kapan Pak RT melakukan penerbangan apa saya juga bisa anak ini minimal mohon maaf bukan makin menjadi-jadi iya mau cerita aja sih anak kamu kok gak dikasih gak dibirik kemarin dari sini kembali semangin semangin dan jadi menghujat berarti ibunya sama lain gak ngomongin kan sih seperti itu iya 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 Kita lanjut ya Poker si rumahnya udah tau Terus orang tuanya jelas Video sama apa pamannya sudah jelas Takutnya kalau Si I masih menghujat Keluarganya masih terus Makanya kalau keluarganya gak usah Untuk menghentikan berarti kan gak ada tindakan Dari keluarganya Takutnya larinya keluarganya yang jadi korban Iya gini loh pak Ini warga disini ya Mungkin udah gak tau nih video-video Kehujatan si Victoria Ada setiawan ini ya Kira-kira Mungkin gak warga disini akan bergerak Dengan sendirinya pak Saya belum tau Karena memang saya Kalau mengenai Karsus ini saya Sampaikannya ke Biham Kondok Biham Kondok Biham Kondok ya Kalau di grupnya warga ya udah gak Pihak Kondok udah tau video isinya apa Sudah jasa di grup warga Oh ya Di grup warga Biham Kondok Tapi Biham Kondok belum tau video itu Apa yang Yang saya Oh yang disini Oh nanti saya kirim video yang Kehujatannya Gimana nanti bisa Nah video itu video kehujatan Kehujatan Nah itu pak kiri Pihak pesantin Anggapan pesantin gimana Kalau yang Yang ada hubungannya dengan Nah karena Bahkan harus ada bukti Ngelakuin pesantin itu Bahkan harus ada Bukit milo Pujatan si Victoria Yang ada Setiap hari ini Dengerin nih Nah ini Kita pengen tau Tanggapan dari pesantin Kayak gimana ya Ustadz Nanti saya juga Akan hubungi Beberapa Ternyata Kondok Biham Yang ada Kondok Biham Ini Saya ada yang tau Ini saya sampaikan Habis ini pamit Ya ternyata Pak RT nemenin Gitu loh ya Pak RT nemenin Sampai di rumah Sang penista Kita terusin videonya Teman teman Ini masih Nyalakan Pak RT akan menemani kita Ke sana Ke rumahnya dia Pak RT rumahnya itu Berseberangan Rumahnya si Anak Nurhaka ini Si pemucat ini 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 mobilnya Pak RT Ini mobilnya Pak RT Kembali ya Jauh-jauh Saya dari Makassar Ya teman-teman ya Eh Victory Andis Lebes Jauh-jauh Dari Makassar Nah teman-teman ya Nah teman-teman ya Jangan Jangan Lepas LP Pondisinya ada Nah itu ada Tinggal menunggu saja Nah itu dari depan itu Warungnya itu Si Victoria itu Nah ini pintu masuk rumahnya Pak RT itu Pas berhadapan dengan rumah si Kiamat Kita terusin ya teman-teman Jadi hanya tinggal nyebrang saja Ya Hanya tinggal nyebrang saja Menunggu beberapa Teman dari belakang Kita menunggu Tinggal nyebrang saja Nah jangan kemana-mana Komen di bawah Apabila ada Sesuatu yang Dukung dari Penawatan kami Silahkan beri kami info Demi Untuk Tujuan kita bersama Yaitu Si Kiamat Harus bertanggung jawab Dalam proses hukum Tapi tidak boleh Menegakkan hukum Dan melakar hukum Oke Jadi sekali lagi Tidak boleh Melanggar hukum Dalam menegakkan hukum Kita Tidak boleh Main hakimin sendiri Kita serahkan Semuanya Ke penegak hukum Kita sudah Melamporkan Di beberapa Polda Termasuk Polda Metro Caya Gitu ya teman-teman Semoga cepat Proses ini Selesai Dan si Victoria ini Mempertanggung jawabkan Perbuatannya Kita lanjut Videanya teman-teman Ini Itu Ada Topo yang Buka Nah itu Itu Tempatnya Ibunya Kiamat Ya itu Tempatnya Kiamat Toponya Itu Bukan punya ASI Karena hari ini Mau ASI Kami yang Oh bukan Bukan Kita menghindari Tim Api Perluan Jakarta Api Jatim Api 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 Itu Toko yang Buka Oh Oh Katanya Kakeknya Dia itu B A Kakeknya Apa Apapanya Ini Komanya Ini Komanya Ini Oh Mas Resuses Tersebut Terus Terus Tidak Nanti Tempatnya Tidak Benda Gak Tidak Tidak hai 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 inilah rumoh pokok ibunya di amat ya hai 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 saya yang dua minggu yang lalu hai hai happy to find sich tidak hanya ini aja hijau hai hai jadi Omnya Shiki yang takut masuk rekaman video ya nggak papa kita kooperatif kok santai aja bukan tujuan dia masih video kita tujuannya untuk baik-baik ke Omnya dia dan bagaimana komunikasinya selama ini gitu ya kita lanjut videonya saja teman-teman jangan kemana-mana saya cuman disini aja ya Pak ini setelah kemarin kita ke sini ya ternyata keponakan Bapak masih melakukan hal yang sama masih membucat terus terus terhersian juga ya dari katanya mau bersedia umumnya amatnya tidak tahu-ahunya akhirnya menanggung ala anaknya atau perbuatan orang-orang aneh si Vitori Aldas Dewan kita datang ke sini malamnya dia ubat lagi sampai ke sini tuh dia nganggung terus apa tindakan kuatnya ini apa Om ada hubungan nggak sama dia pernah keleponan telponan pernah atau apa yang dilakukan kuatnya sama dia saya harus seperti itu gitu loh ya kita akan nyamuk Pak besok-besok Pak kalau misalnya dia bilang pernah telpon Bapak jangan misalkan kita loh Pak jauh-jauh loh masuk saya itu Pak kalau pernah telpon dia posisi gimana di Bandung Pak apa apalagi ada sembunyi Pak yakin dari atas di atas yakin dari semuanya di dalam sini di dalam sini nggak ada yakin nggak pernah pulang Mbak kenapa takutnya nanti Bapak ikut melindungi kejahatan Pak nantinya Pak jangan sampai Bapak juga ikut terjelas Pak ini kan sudah dilaporkan ya kan nah ternyata anak bapak penyakit Bapak malah nantang nantangin kita ibunya malah coklat ibunya malah coklat nomor saya di blog ya sama ibu sekarang saya pengen tahu Pak tindakan Bapak selain Pak ke si Arda ini ke si Victoria ini Pak mau kau kebiarkan Pak di atas di sisi Pak yakin bapak ada nomornya yuk benar Pak bapak jangan beri sini ke Jahatan Pak top Pak Pak Mas, kita jauh-jauh dari Jakarta, jadi pengen kekeluargaan Pak, dia sudah selesai, tapi kalau dia terus-terus menangkap, kalau umat pusing bergerak, apa yang ada di kororan? Pak, saya tanya, pertama kali ke rumah ini, tahun berapa? Covid Oke, dia keluar itu untuk apa? Dari rumah izinnya kemana? Oke, sekolahnya di mana? Di Bandung apa? Di Cemedang? Oh, Bandung Nama soalnya, nama soalnya apa? Nggak, gini aja Pak, sekarang di Bandungnya di mana di alamatnya, Pak? Dia di kosan apa di gereja, Pak? Jangan bohong, Pak Jangan bohong, Pak Sekarang gini, Pak, namanya keponakan, tinggal di luar daerah, itu nggak mungkin Pak, nggak mau meninggalkan Nah, terus Biar dia nggak melakukan hal lagi Tapi apa buktinya, Pak? Besoknya dia masih bisa lagi Malah lebih parah, terus menangkap Ini kita ini melindungi keluarga Keluarga, apa sampai di sini Agar rumah itu nggak datang di sini Iya kan? Kalau sudah umat, Pak Kita angkat tangan, Pak Kita ini masih mengatakan Organisasi, Pak Makanya kita datangnya baik-baik Iya kan? Dari awal kemarin baik-baik Kalau sekarang kita datangnya nggak baik-baik Pak RT, Pak Yang kita dulukan Datang di sini Kan minta Apa? Ijimnya Sampai yang Tadi Iya kan? Nah, terus apa Tidakkan dari keluarga Apa? Hah? Berarti como Karena Ibu, maaf Ibu Mau dipang 아이� Ih istirahat iya saya paham Pak kita nggak akan melibatkan Bapak karena ini bukan dia komunikasi sama dia cuma apa itu yang bener Pak jangan sampai seperti itu udah harusnya ya harusnya itu kalau sudah kita baik-baik anaknya kalau nanti umat yang akan datang kita sudah angkat tangan jangan sampai yang ketiga ini umat yang datang nah apa lagi seperti itu iya Pak Bapak boleh bilang malu tapi apa tindakannya apa tindakan Bapak gitu loh apa tindakan keluarga nggak mungkin Pak kakaknya nggak tahu alamatnya kenapa nggak buruk-buruk di datangin ke sana oke sekarang ini aja Pak kalau misalkan ibunya tidak mau apa berhadapan sama kita kita kasih waktu satu minggu Pak setelah itu kita mulai ke campur lagi biar umat biar umat yang berada ya kita kasih waktu satu minggu Pak dari sekarang satu minggu dari sekarang ya ini bukan pengajaran apa kita pengen keluarga dia minta maaf ya dia minta maaf umat muslim setelah itu udah tapi jangan sampai kejadian itu lagi-lagi sama dia Pak itu aja satu ibunya sudah mengakui bahwa itu suara dia ya kan dan ada rekamannya foto juga foto anaknya ibunya sudah mengakui saksinya Bapak sendiri kan disini memang ini anak saya memang ini suara anak saya ya kan ternyata masih mengujat lagi ya seperti yang teman saya bilang kalau memang minggu depan satu minggu depan ini ya biar tidak kvalifikasi dan untuk minta maaf kita sudah angkat tangan sebagai organisasi semuanya kita serahkan ke rumah ya kan maaf Pak rumah ini sudah banyak yang lalu ya jadi kita sudah angkat tangan kita ini sudah berusaha kooperatif ya harusnya keluarga sini yang kooperatif untuk kita bukan kita harusnya Pak kenapa menurut saya di blokir kalau ibu mau komunikasi baik dengan saya saya itu enggak pernah kata-kata kasar Pak ini sudah tunjukkan WA saya ke adik Sambayan ya kan ibunya ini kan adik Sambayan kan gak ada kata-kata kasar Pak saya Pak mau ya mau ya mau ya mau ya mau ya mau ya kalau kalau susah apa kalau ini enggak susah kalau ini enggak selesai akan nambah susah Pak akan nambah susah akan nambah susah ya kan ya sudah Pak ya satu minggu satu minggu ya kan waktu kita minta satu minggu kalau memang dalam satu minggu hari minggunya dia masih mengujat kita sudah angkat tangan ya kan kita ini menerjakan umat tapi ternyata keluarganya gak berusaha untuk membantu kita Pondok juga sudah tahu ya Ormas di Malang sudah banyak yang tahu Pak ya Surabaya ya yang Jawa Timur yang berbeda-beda disini itu sudah banyak yang tahu Jember, Madura, Bajuwangi bayangin mah ya kita ini menahan mereka itu tapi ternyata keluarga malah nyantai gak nyantai apa sekarang tindakannya ternyata anaknya masih seperti itu udah ini aja Pak pokoknya dari kita kita hasil waktu satu minggu Pak kita hasil waktu satu minggu kalau misalkan dia tidak mau bertanggung jawab tidak mau meminta maaf kepada umat muslim dan tidak akan melakukan hal itu lagi hal itu lagi ya umat bergerak ini umat kita tahan Pak selama ini umat kita tahan datang kesini kita tahan saya jauh-jauh dari Jakarta Pak bayangin Pak datang kesini hanya untuk itu biar tidak ada apa-apa disini mau kita Pak apa-apa yang rugi nanti kita kasih satu minggu ya Pak ya oke oke maaf ya Pak kalau ada dari kita yang salah kata cuma kita disini ini pengen mendengarkan aja ya Pak ya makasih ya Pak ya ya satu minggu keluarganya sanggup yang ini urusannya ini sudah umat lho satu minggu Bapak sanggup untuk menghentikan kemenanganan Bapak enggak memujar lagi Bapak ini bagian dari warna lho Pak kalau nggak sanggup yang berbuat terus si adu ini anaknya siapa ibunya masih ada ya bapak ini kan pamannya iya kan dampaknya tetap akan kesini Pak oh iya soalnya nanti umat tidak pasal menyerang orang yang enggak masih ada yang ada yang dia tahu oke oke ya Pak ya coba ya Pak ya 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 udah coba iya 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 sekian dulu dari kami eh silakan berikan komentar tentu yang mendukung dakwah kami mendukung penegakan hukum ini kira-kira ada yang luput dari pertanyaan kami dari ulasan kami silakan komentar di bawah yang jelas menegakkan hukum nggak boleh melanggar hukum kami tetap harus menghormati hukum yang berlaku di Republik ini sekian dari kami apabila ada kata hilap mohon dimaafkan himpawan kepada si Victoria Alda Setiawan segera bertanggung jawab berhenti menghujat hidup di Republik ini harus saling menjaga menghormati satu sama lain toleransi yang harus kita junjung tinggi agar damai Indonesia ini tapi kalau begini terus semakin eh kami yang kooperatif loh mendatangi baik-baik anda di luar sana semakin menghujat silakan netizen memberikan tanggapan yang positif buat kita semua saya Andis Lebes mengucapkan terima kasih atensi dan partisipasinya semua kita jumpa lagi di video-video mendatang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih